Intro Tidak saatnya Indonesia untuk memilih Di selat-selat kesibukannya Bupati Kota Waringin Timur Haji Halikinor SHMM menyempatkan diri untuk menghadiri acara seraterima kira pemilu tahun 2024 pada Senin 29 Mei 2023 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur Jalan HMR Sat Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Pada kegiatan kira pemilu kali ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur Haji Halikinor SHMM Ketua KPU Kabupaten Seruyan Agus Sukron Makmun Sarjana Ekonomi beserta sekretaris dan anggota Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur Siti Patona Purwaningsi Sarjana Ekonomi beserta sekretaris dan anggota Ketua KPU Kota Palangkaraya Dr. Nismatul Koiria MPDI beserta sekretaris dan anggota Polres Kota Waringin Timur perwakilan dari peserta Partai Politik tahun 2024 Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan, dan Kepemudaan para guru, pelajar, dan mahasiswa serta tamu undangan lainnya Dalam kegiatan tersebut Bupati Kota Waringin Timur mengatakan kepada seluruh pihak yang terlibat pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti diminta untuk menyiapkan dengan sebaik-baiknya agar pemungutan suara di Kabupaten Kota Waringin Timur dapat dilaksanakan dengan lancar sehingga pada akhirnya dapat terpilih pemimpin pilihan rakyat yang akan melanjutkan estapet kepemimpinan di Indonesia khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur Beliau juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut pemilu dengan gembira dan penuh semangat karena hal ini merupakan pesta rakyat yang menentukan nasib bangsa ke depannya Beliau juga berharap agar partisipasi pemilu meningkat sehingga semua elemen bisa terlibat agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas Selama satu minggu kurang lebih yang kejuannya adalah bagaimana masyarakat mengetahui bahwa nanti tanggal 14 Februari hari ini berkualitas pemimpinan umum presiden maksud presiden di PRRI di PD di PRD Provinsi di PRD Peribatan Kota seluruh di Indonesia artinya kirapnya tidak ada maksudnya agar masyarakat tidak tahu secara umum dan harapannya adalah agar akan tingkat partisipasi masyarakat itu yang saatnya nanti menggunakan hak pilihnya itu akan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya jadi saya juga mohon berharap-harap persi baik cetak maupun elektronik ikut juga mensutrisasikannya karena ini pesta demokrasi, pesta rakyat dimana itu 5 tahun sekali dilaksanakan sayang sekali kalau kita tidak menggunakan hak pilih kita karena itu menentukan siap orang-orang kita dan siapa pengimpin nasional kita itu harapan kita dan berharap perusahaan agar nanti terutama juga biasanya kaum-kaum millennial atau pelajar yang harapan kita biasanya kadang-kadang apatis atau duik tidak itu tidak hak pilih padahal nanti saatnya mereka memasuki dunia kerja dunia politik mereka sendiri akan sebagai pilih maka belajarlah mulai sekarang menggunakan hak pilih yang lain kita juga berharap mudah-mudahan pemilih pemilu tahun 2024 dan aman lancar tertib jujur, adil, dan berperlaman diharapkan dengan adanya kegiatan kira pemilu ini dapat membantu memudahkan dan mengawal penyelenggaraan pemungutan suara dengan sebaik-baiknya serta mampu memberikan informasi tentang proses pemilu memberikan informasi tentang siapa saja para peserta pemilu serta memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat Dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Nur Dianto Ayu Budianto Tim Meliputan Sampit TV mengabarkan Tiba saatnya Indonesia untuk memilih untuk memilih